Presiden Joko Widodo pada selasa malam menyaksikan pertandingan timnas sepak bola Indonesia melawan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Kelora Pungkarno, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir mendampingi Presiden Turun hadir mendampingi Presiden yakni Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Mas Dugi serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Supianto Dalam pertandingan ini timnas Australia cukup menguasai pertandingan sehingga timnas Indonesia dipaksa bermain bertahan Meski sesekali penyerang timnas Indonesia mengancam gawang Australia, pertandingan pun berakhir dengan skor 0-0 Usai menyaksikan pertandingan ini Presiden Joko Widodo merasa bersyukur timnas Indonesia mendapat satu poin setelah bermain imbang Tanpa gol melawan Australia pada lanjutan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jokowi mengapresiasi kerja keras pemain Indonesia dalam pertandingan ini Sehingga dapat menahan imbang Australia yang secara peringkat dunia jauh di atas Indonesia Presiden pun mengharapkan poin-poin yang sudah dikumpulkan dapat terus menjaga asa Indonesia Lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 Alhamdulillah kita dapat satu poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat satu poin Ini dengan Australia dapat satu poin lagi Karena memang mencapai kesana itu paling tidak 15 poin Jadi kita harapkan dengan tabungan satu poin, satu poin, mungkin nanti bisa tiga poin Ini yang kita harapkan, saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan secara seluruh pemain Terutama Negara umum permainan fitness memuaskan, Pak Negara umum permainan fitness Kita bisa melihat sendiri, kan Hati-hati lho Australia itu rangking 24, kita 131 Lihat di situ, dong 131 Laman, rangking 24 Dan bisa menjaga menahan imbang Dapat satu poin lagi